Baik, karena sudah banyak waktu ya lewat, kita mulai saja. Di sini hanya ada 10 orang. 10 orang yang mengikuti Zoom hari ini. Dari 36 orang mungkin banyak yang beragama Hindu ya. Jadi, ibu mulai saja hari ini. Bagi yang belum mengikuti hari ini ya, nanti ibu akan... Yang penting materinya sudah ibu berikan minggu lalu. Dan hari ini, ibu hanya membahas kembali dari mana kalian belum mengerti, bisa ditanyakan hari ini. Jadi, untuk memulai pembelajaran, izinkan ibu untuk mengaturkan pangas tungkara, pangan jali, om swastiastu. Sebelum ibu mulai, aku tanya dulu. Ada yang belum siap belajar hari ini? Sudah siap? Sudah. Anak-anak ibu yang 10 orang ini, ibu nanti pakai nilai tambahannya. Karena sudah bersedia mengikuti Zoom hari ini. Bersedia meluangkan waktunya. Karena hari ini rainan juga ya. Rainan Purnama. Mungkin yang lain ada kesibukan di rumahnya. Nah, ibu, setelah dulu waktunya sebentar saja. Karena nanti juga akan ada ulangan harian mengenai tri-renal. Dan ibu juga, biar gak lupa bilang, untuk UTS-nya, kelas 6 hanya UTS untuk materi satriku. Ya, untuk materi satriku. Hari ini kita ulangan tri-renal. Jadi di UTS itu tidak ada ulangan tentang tri-renal. Hanya satriku. Silahkan pelajari satriku saja. Ya, untuk ulang harian ini. Karena ibu, untuk cadangan kalian juga akan nanti ujian praktek ya. Ujian praktek nanti Maret. Nah, untuk biar habis saja materinya dulu. Nanti selanjutnya ibu akan berikan tugas praktek. Ya, mengenai satriku ataupun tri-renal. Ya, jadi seperti itu. Ya, baik sebelum mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, semua mengambil sikap berdoa. Tidak ada yang tiduran. Sikap duduk yang baiknya. Tidak ada yang tiduran, bengong. Ya, baik, usahkan pikiran kehadapan ibu sang yang wibuasa. Cakupkan tangannya di depan dada. Dengan mengambil sikap mustikarana ataupun pangan jali. Ya, baik ibu pimpin doanya. Kita mulai berdoa. Om Pranodewi Saraswati. Wajabir Wijanwati. Binam Awinya Wanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Ya, itu mantra Dewi Saraswati. Yang artinya, Ya Tuhan dalam manifestasi Dewi Saraswati, Yang Maha Agung dan Maha Kuasa, Semoga Engkau memancarkan kekuatan rohani, Kecerdasan pikiran, dan lingmilah hamba selama-lamanya. Ya, ada yang sudah hafal mantra-nya? Ya, coba, coba ucapkan Abi. Ya, ini doa sebelum mulai pembelajaran. Ya, coba dibacakan. Ini di selat ibu sudah ada. Di ucapkan saja. Om Pranodewi Saraswati, Wajabir Wajiniwati, Binam Awinya Wantu. Om Santi Santi. Iya, terima kasih Abi. Coba dia Pran. Ya, ibu. Iya, coba beribacakan mantra-nya. Om Pranodewi Saraswati, Wajabir Wajiniwati, Binam Awinya Wantu. Iya, Om Pranodewi Saraswati, Wajabir Wajiniwati, Binam Awinya Wantu. Coba sekarang Gea. Coba sekarang Gea. Om Pranodewi Saraswati, Wajabir Wajiniwati, Binam Awinya Wantu. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih. Sebelum memulai pembelajaran, singkat sekali ya. Daripada mantra memuja Dewi Saraswati yang ibu lantunkan minggu lalu, pas Zoom pertama. Ini bisa kalian hapalkan untuk doa memulai pembelajaran, untuk memohon kepada Dewi Saraswati sebagai manifestasi ilmu atau Dewi ilmu pengetahuan. Semoga diberikan kecerdasan dan selama pembelajaran ini dilancarkan. Baik, kita langsung saja ke materi. Kita ke Tri Renung. Di LKS, coba dibuka bukunya. Halaman 42. 43 ya. Materinya sudah dicatat apa belum? Yang ibu buru berikan ini lalu. Sudah, ibu. Sudah dipelajarin? Sudah dibaca? Sudah. Sudah, ibu. Baik. Hari ini ibu hanya mengulang sedikit tentang Tri Renung. Tri Renung itu adalah apa? Siapa yang bisa? Misal? Ya, tujuan istri. Tujuan istri. Apa itu Tri Renung? Tiga hutang yang dimiliki oleh manusia dari sejak lahir di dunia? Iya, tiga hutang yang dimiliki oleh manusia dari sejak lahir. Dari dia lahir, dia sudah membawa hutang. Jadi semua manusia yang lahir di bumi ini memiliki hutang. Dalam ajaran Gama Hindu kita kenal dengan yang namanya Tri Renung. Apa saja bagian-bagian Tri Renung? Siapa mau jawab? Iya, ibu. Abi, ibu. Iya, abi. Coba. Bagian-bagian Tri Renung. Bagian-bagian Tri Renung. Dewa Renung, Pitre Renung, Resi Renung. Iya, Dewa Renung, Resi Renung, dan Pitre Renung. Yaitu tiga hutang yang wajib kita bayar dengan apa? Dengan apa dibayar? Dengan pancayatnya. Iya, pancayatnya. Pancayatnya. Jadi ibu tanya dulu. Coba ibu tanya Erika. Erika. Dua Renung itu hutang kepada siapa? Apa, ibu? Dewa Renung itu hutang kepada siapa? Dewa Renung. Iya, Dewa Renung. Hutang kepada? Sangyang Widi, orang suci atau guru atau orang tua? Sangyang Widi. Iya, Ida, Sangyang Widi. Kalau Resi Renang? Renang. 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 Hutang kepada siapa? Guru. Iya, orang suci atau guru. Kalau Pitre Renang, Erika. Kalau Pitre Renang? Hutang kepada? Leluhur. Iya, Leluhur. Nah, itu. Jadi kita punya tiga wajib hutang, yaitu ada kepada Ida Sangyang Widiwasa, kepada orang suci atau guru, dan yang terakhir kepada orang tua. Nah, cara membayarnya itu dengan yatnya. Yatnya itu adalah korban suci. Nah, di sini disebutkan ada lima yatnya atau disebut dengan panca yatnya. Yang artinya lima korban suci yang tulus ikhlas. Yang ditujukan kepada sang pencipta atau Ida Sangyang Widiwasa. Jadi segala yang kita lakukan dengan ikhlas, ya, apapun itu, kalau kita ikhlas itu namanya yatnya. Ya, pikiran kita ikhlas, hati kita ikhlas, semuanya dilakukan dengan ikhlas, itu juga termasuk yatnya. Ya, dan ini bagian-bagian panca yatnya. Ada dewa yatnya, pitra yatnya, dewa yatnya, pitra yatnya, resiatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Nah, di gambar ini ada dewa yatnya itu, sudah tahu ya, bagaimana kita melaksanakan, mengimplementasikan dewa yatnya itu seperti apa. itu dengan sembahyang, risanil, ya, itu sudah anak-anak tahu. Kemudian pitra yatnya itu contohnya, ngaben. Jika ada orang meninggal, ya, itu kita, apa, kalau ada orang meninggal dalam agama Hindu, ada yang dikubur, ya, ada yang diaben, kita mengantarkan peristirahatan terakhirnya. Ya, kemudian, ada yang ketiga, resiatnya. Nah, kita menghormati orang suci, ataupun guru. Ya, bagaimana caranya jika kita bertemu, ya, jika kita bertemu dengan orang suci, bagaimana, berkata yang bagaimana, nah, itu dalam pengamalan resiatnya. Kalau manusiannya, itu banyak sekali ya, rentetan upacara, karena kita juga manusia. Nah, kita sendiri, ya, dari kita lahir, kita telu bulanan, ya, di upacara gedong-gedongan, kemudian diberi upacara otonan, juga setiap 6 bulan sekali, ya, dan naik keleh itu, ngapain, apa, apa namanya itu? Mepandes, ya, atau gigi. Nah, setiap sekolah mungkin dilaksanakan, pewintenan, ya, pewintenan Saraswati, ya, mungkin yang sudah nanti, SMP mungkin, ya, nanti-nanti, atau pewintenan Saraswati, dan kemudian, masih banyak lagi rentetan, setelah dewasa, pernikahan, ya, setelah itu diulang-ulang lagi. Nah, itu namanya upacara manusia, yatnya, yang dilakukan oleh manusia, ya, dan yang kelima itu, ada bute yatnya, itu kepada makhluk bawahan, ya, ciri khasnya itu, kita mengaturkan segahan, biasanya, jadi sampai sini yang pernah membanten, pasti semua anak-anak ibu sudah pernah membanten, ya, yang laki-laki, ataupun yang perempuan, segahan itu pernah nggak di atas? Tidak, ya, selalu di bawah, karena segahan itu adalah simbol bute yatnya, ya, makhluk bawahan, yang kita hormati juga, ya, agar tidak mengganggu, agar lingkungan kita selalu aman, damai, ya, karena kita selalu hidup berdampingan, ya, tarikum makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan, semua kita hormati. Dalam agama hindu sudah ada rain-rainannya, ada tumpak-tumpak itu, tumpak wariga untuk memperingati hari tumbuhan, ya, ya, untuk mempucarai tumbuhan, kan, kemudian ada tumpak kandang untuk hewan, nah, kita semua itu tidak lepas dari yang namanya yatnya, di Bali, namanya bebali, ya, tidak lupa, karena, apa namanya tanah di Bali itu harus dilakukan yang namanya yatnya, jika tidak seperti itu, apa yang terjadi? apa yang terjadi? nah, itu menurut keyakinan sebagai umat agama hindu, ya, setiap rainan juga, karena rainan itu datangnya 15 hari sekali, tidak lepas ya, apalagi setiap hari, umat hindu juga, mengaturkan yang namanya Banten Saiban, yang istri atau yang perempuan, ya, pernah be Banten Saiban, coba ibu tanya siapa ya, yang perempuan di sini, Mutiara, iya, Mutiara, kajik Mutiara, iya, pernah be Banten sayang? Di rumahnya, iya, pernah, iya, kalau be Banten Saiban sering tidak di rumahnya, kayak, be Banten sejenis nasi itu, sehabis kita memasak, kita mengaturkan, sedikit kepada para dewa, atau manifestasi leluhur kita, itu fungsi dari kita membanten Saiban, ya, artinya kita bersyukur, mengucapkan rasa syukur, kita masih diberikan kehidupan, ya, kita masih diberikan makanan, ya, jadi, tidak lupa juga kita memberikan kepada yang memberikan kita kehidupan, ya, nah, seperti itu, nah, itu contoh dewa yatnya juga, banyak sekali, ya, dan, di dalam panca yatnya ini, ada hubungannya dengan tri rena, karena tadi, karena kita memiliki hutang, ya, dan hutang kita, kepada, dewa rena, resi rena, dan pitra rena, itu kita bayar dengan, bagian-bagian dari panca yatnya tadi, kalau dewa rena itu, kita bayar hutangnya dengan yatnya yang mana, untuk dewa yat, dewa rena, ada yang tahu? Dewa yatnya dan istri sejarah, yang lainnya? yang lainnya? yang lainnya? siapa yang lainnya? Tias? ya, Tias, untuk dewa rena, ya, yang mana kita bayar dengan, dewa rena, dewa yatnya dan buta yatnya? iya, dewa yatnya dan buta yatnya, itu berhubungan sekali, dengan buta kalah, ya, itu raksasa, dewa berhubungan raksasa, kemudian kepada, dewa pencipta alam semesta, itu, dewa rena dapat dibayar dengan, dewa yatnya, dan buta yatnya, nah, kalau yang kedua, ada, apa, resi rena, resi rena itu dibayar dengan, yatnya yang mana? deprat? ya, resi rena dibayar, melalui resi yatnya, bu? ya, resi yatnya dengan apa? itu saja? iya, itu saja, ada lagi, ada lagi deprat selain itu? tidak, tidak, ya, jadi resi rena itu dibayar dengan resi yatnya, nah, yang ketiga, ada pitre rena, pitre rena dibayar dengan, abi? pitre rena dibayar dengan, pitre yatnya dan manusia yatnya, iya, pitre yatnya dan manusia yatnya, kenapa? karena pitre itu juga manusia yang meninggal, ya, jadi berhubungan dia juga dengan manusia yatnya, atau pitre yatnya, untuk menghormati para orang tua, leluhur, ya, itu berkaitan, pitre rena dengan pitre yatnya, dan manusia yatnya, berarti anak-anak sudah paham ya, mengenai kaitannya teri rena dengan panca yatnya, ada yang ditanyakan? mengenai pitre rena, tidak, kalau tidak ada ibu yang bertanya, ya, untuk ulangan nanti, hanya 10 soal ya, soal pilihan ganda saja, silakan dijawab dengan baik, ya, jika ada mungkin soal ibu yang keliru, ya, bisa ditanyakan ya, atau nanti ibu kasih bonus, karena ibu sudah ngecek juga, tidak ada sih, ya, namanya juga, ada salah mungkin ya, dalam membuat soal, nanti tidak ada yang keliru, nanti ibu berikan bonus, nah, jadi ibu tanya, sekarang, ya, upacara ngaben, memukur, itu termasuk ke dalam, tri rena yang mana? coba ibu mau ya, ibu tunjuk saja ya, biar gak itu-itu saja yang resen, coba ibu tunjuk, ibu tunjuk, aldo, memukur, ngaben, itu termasuk, bagian tri rena yang mana? membayar hutang yang mana? dewa, fitra, atau resi? fitra rena, iya, pintar sekali, fitra, rena, terima kasih Aldo, baik, baik pertanyaan yang kedua, perayaan hari suci, ya, galungan, kuningan, kemudian saraswati, ya, itu termasuk, pelaksanaan dalam, yatnya yang mana? dewa, fitra, resi, manusia, atau, buta, perayaan hari suci, kita sembahyang, ya, kemudian, membanten, ya, dalam perayaannya itu, itu ditujukan kepada yatnya yang mana? dewa, resi, fitra, manusia, atau buta, ibu mau, dode, dewa yatnya, iya, dewa yatnya, ya, terima kasih, berarti sudah paham ya, pertanyaan yang ketiga, apa, pengertian dari, panca yatnya, ya, coba Tristan, terima korban suci, yang ditunjukkan, kepada ide sang yang widiwaso, iya, lima korban suci, yang ditunjukkan kepada, ide sang yang widiwaso, ya, bagus sekali, terima kasih Tristan, ya, pertanyaan keempat, ibu mau, supaya belum ini, Geya, coba Geya, pertanyaannya, sebutkan bagian-bagian panca yatnya, bagian-bagian panca yatnya, bagian-bagian panca yatnya, adalah, ada dewa yatnya, pitra yatnya, resiatnya, manusia yatnya, buta yatnya, ada dewa yatnya, resiatnya, pitra yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya, terima kasih, Geya, pertanyaan yang terakhir, ibu mau, madet resna, apa hubungan, jelas hubungannya panca yatnya, dan trik renang, apa hubungannya, hubungan tri rena, dengan panca yatnya, tadi ibu jelaskan, apa hubungannya, sudah nantukan hutang, terus panca yatnya itu, kenapa dia berhubungan, satu sama lain, kenapa, madet resna, atau ada yang bisa bantu, temannya, dode, selain dode, denara, denara bisa bantu ya, apa hubungannya, tri rena itu dibayar, dengan panca yatnya, iya, dibayar dengan panca yatnya, coba jelaskan, dewa rena dibayar dengan apa, dewa rena dibayar dengan, dewa yatnya, dan, 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 tri rena, terus, dikter rena dibayar, dengan, dikter yatnya, dengan, tri rena, dengan manusia yatnya, terus, yatnya, iya, resi rena dibayar, dengan resi yatnya, sudah paham ya semua, nah, itu kaitan, atau hubungan, tri rena, dengan panca yatnya, ya, nah, cukup dulu sampai disini, ada, yang masih bingung mungkin, mohon maaf ya, ya, sudah ya, dari, 16 orang saja disini, ada tujum, sudah ibu absen, deprat, geah, dode, denara, anggun, go istri, tias, mutiara, aldo, bagus, tristan, abi, resna, andra, dan tude, bisa diperlihatkan wajahnya, Erika juga, iya, biar ibu lihat wajahnya, masih baru bangun ini, atau masih belum mandi ini, ada yang belum mandi? Tidak, kayaknya ada yang belum mandi ini ya, bangun, bergadang kemarin buat tugas ya, ibu gak banyak-banyak bikin tugas kan, catatan-catatan aja, ibu tahu kalian juga masih ada tugas yang lain, tidak hanya agama saja, ibu yakin semua anak-anak ibu beragama ya, jadi ibu hanya menekankan, tidak lupa untuk belajar agama ya, pelajar yang lain juga penting, nah ibu hanya mengingatkan kembali, dan yang juga yang baru bergabung mungkin, untuk UTS tanggal 2 Maret mengenai agama Hindu, anak-anak hanya mengerjakan, atau ibu berikan materi satriku saja, silakan pelajari LKS, buku paket, catatan yang ibu berikan, latihan-latihan yang sudah ibu berikan, mengenai satriku, dan untuk tri-rene, hari ini kita ulangkan nanti setelah ini, silakan kalau anak-anak jawab dengan baik dan benar, jika ada soal yang keliru, nanti ibu cek kembali, kalau misalnya kalian dapat 90, di mana yang salah ya, atau yang dapat 80, nah ibu cek mungkin keliru atau tidak, ya sudah, kalau memang keliru, ibu berikan bonus, ya, jadi ibu sekian dulu ya, ada yang ditanyakan mengenai UTS, dan ulangan hari ini? Tidak, 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 baik, ibu cukupkan dulu, ibu tutup dengan mengaturkan paramo santih, om santih, 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 om, selamat pagi ya anak-anak, selamat pagi ibu, selamat pagi ya anak-anak, Terima kasih.